Terima kasih. Kerja keras dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kuningan dan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 membuahkan hasil. Atas prestasi tersebut, pemerintah Kabupaten Kuningan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Pemberdayaan Pemberdayaan sebagai terbaik pertama pemerintah daerah di Jawa Barat dalam kinerja pengelolaan dana desa tahun 2021. Biagam penghargaan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kanwil JDPB, DJPB Provinsi Jawa Barat, Deddy Sopandi. Senin 14 Maret 2022, usai apel pagi di halaman Sekda Kuningan. Biagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Kuningan, Abu Said Maha kepada Bupati Kuningan Acep Purnama. Disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kuningan, Rido Suganda, Sekda Kuningan, Dian Rahmat Yanwar, dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Ahmad Faruq, mewakili KADIS DPMD, Dudi Pahrudin. Bupati Kuningan Acep Purnama dalam keterangannya mengatakan, pengelolaan proses disertai kinerja yang baik tentu akan menghasilkan pencapaian dan hasil yang baik juga. Yang menambahkan penghargaan tersebut didedikasikan untuk seluruh pihak yang telah ikut andil dan berkontribusi dalam seluruh proses pengelolaan dana desa. Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Budi Pahrudin melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa, Ahmad Faruq, menyebutkan penghargaan sebagai kabupaten yang terbaik sejauh Barat dalam pengelolaan dana desa ini menjadi motivasi untuk mempertahankan prestasi tersebut. Keberhasilan tersebut imbuhnya merupakan buah dari kerja keras semua pihak mulai desa, mulai dari desa, kecamatan, dan SKPD terkait dalam pengelolaan dana desa. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Dian Purnama Putra, mobil jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.